Halo bosko, saya Felix dan selamat datang kembali di channel boski Teman-teman, kalian apa kabar nih hari ini? Saya harap kalian semua baik-baik aja dan tetap semangat ya Sama seperti saya yang lagi semangat Karena udah banyak nih teman-teman yang udah ngejawab pertanyaan kemarin Dan ini dia salah satu jawabannya yang agak aneh Nah, ini warung kagak beli leher kau putus dari Chuflock Shiny Nama warung sekarang memang aneh-aneh Tapi ya katanya sih untuk menarik pembeli Tapi kalau kayak gini juga apa ada yang mau masuk ya? Nggak takut apa Kalau saya sih, mending nggak usah lewat lah ya Dan untuk yang kedua, ini ada Gak ada warung dengan nama aneh disini Yang aneh cuma isi dompetku aja, suka tiba-tiba kosong Itu kayaknya nggak aneh deh Soalnya nggak tau kenapa, dompet saya juga suka gitu Isinya tiba-tiba suka kosong Apa mungkin... Iya ya, aneh ya Nggak tau lah Ini dari si Fat Fadil Fadilah Oke deh, terima kasih karena udah ngejawab pertanyaan-pertanyaan kali ini ya Dan untuk pertanyaan berikutnya, saya mau tau nih Kalian semua berasal dari kota mana sih? Langsung aja komentar di bawah ya Nah sekarang kita lanjut aja ke video yang ya pembahasan soal handphone dong tentunya Dan hari ini saya mau ngebandingin 3 HP yang cukup bikin heboh pasaran pas diluncurin Nah ini kenapa bikin heboh? Karena ketiga HP ini tuh sama-sama ngasih spesifikasi yang tinggi Dengan harga yang bisa dibilang oke ataupun murah Ini adalah Vivo Z1 Pro, Realme 3 Pro, dan Realme X Nah seperti yang tadi saya bilang, ketiga HP ini tuh muncul dengan gagah dan berani Dan yang paling bikin kaget adalah Vivo Z1 Pro yang tiba-tiba muncul tanpa banyak bacot Dan karena dari brand Vivo yang selama itu banyak yang bilang Kalau ya ini overpriced Oke deh sekarang kita langsung aja bahas dari desainnya dulu Kalau dilihat dari desain belakang, ketiga HP ini tuh udah cakep banget Dan kebetulan saya bandingin dengan warna yang hampir mirip-mirip ya Hanya aja Vivo Z1 Pro ini punya 3 kamera dan sensor sidik jari Realme X gak berada di bagian belakang Nah untuk bagian depannya yang pada beda nih Vivo Z1 Pro dengan desain Ultra O-Screen dengan ukuran 6,53 inci dengan panel IPS Realme 3 Pro dengan desain Dewdrop dengan ukuran 6,3 inci dengan panel IPS Dan Realme X dengan layar penuh dengan ukuran 6,53 inci dengan panel Super AMOLED Dan ketiganya ini udah punya resolusi Full HD Plus Nah ketiga HP ini juga udah punya layar yang oke banget dari segi warna dan kualitas gambarnya Udah enak banget lah dipakai nonton Saya sih merasa ketiga HP ini udah oke banget Kalau misalnya temen-temen nyari HP dengan layar berkualitas oke Jadi ini tuh bagian yang bikin HP ini sempet heboh Karena ngasih spek yang pada tinggi dengan harga yang murah Atau bisa dibilang terjangkau lah Tapi yang paling bikin kaget ya Vivo Z1 Pro ini Sampai sekarang aja saya sebenernya masih gak percaya Ini kenapa bisa murah gini ya Apalagi bawa nama besar Vivo kan ya Nah jadi Vivo Z1 Pro pake prosesor Snapdragon 712 dengan clock speed sampai 2,3 GHz Dengan GPU Adreno 616 RAM yang 4GB dengan storage 64GB Sedangkan Realme 3 Pro dan Realme X punya prosesor dan GPU yang sama Yaitu Snapdragon 710 dengan clock speed sampai 2,2 GHz Dan GPU Adreno 616 Tapi punya kapasitas RAM dan ROM yang berbeda Realme 3 Pro dengan RAM 4GB dengan storage 64GB Sedangkan Realme X yang kita pake sebagai perbandingan kali ini Yang seri RAM 4GB dan storage 128GB Nah kalau mau diadu yang mana lebih smooth pas main game sih Sebenernya gak beda jauh Misalnya main game PUBG ketiga HP ini udah bisa main game tanpa ada masalah sama sekali Tapi di Vivo Z1 Pro ini udah ada fitur Ultra Game Mode dan Vivo Multi Turbo Yang klaimnya sih bisa bikin main game kamu lebih oke lagi Nah seharusnya di video kemarin yang nyobain main game berat pake Vivo Z1 Pro itu Temen-temen udah liat ya gimana fungsinya dari Vivo Multi Turbo dan juga Ultra Game Mode dari Vivo Z1 Pro ini Dan saya sih bisa bilang kalau memang oke sih Nah begitu juga kalau kita adu speed test atau buka-buka aplikasi Ketiga handphone ini tuh udah lancar dan smooth banget Tapi hasil skor benchmark dengan aplikasi yang tutu tuh bisa jauh gini temen-temen Dengan Vivo Z1 Pro yang keluar sebagai pemenangnya Nah misalnya nih kalau temen-temen pake HP untuk produktivitas seperti edit video Kita bisa ambil acuan dari skor benchmark seperti ini Oke sekarang kita lanjut ke kameranya ya Vivo Z1 Pro ini punya AI triple rear camera yang artinya kameranya ada 3 Dengan setup kamera utama beresolusi 16MP AI super wide angle kamera beresolusi 8MP Dan depth sensor beresolusi 2MP Realme 3 Pro sendiri punya 2 kamera dengan setup kamera utama beresolusi 16MP Dan depth sensor beresolusi 5MP Nah kalau Realme X ini juga punya 2 kamera Dengan setup kamera utama beresolusi jumbo 48MP Dan depth sensor beresolusi 5MP Foto yang diambil pake ketiga HP ini sih punya warna yang bagus Detail yang tajam dan warna yang enak dilihat Gak ada yang aneh lah Cuma HP dari Realme ini hanya punya 2 kamera Sedangkan Vivo Z1 Pro bisa ngambil foto AI super wide angle Begitu juga untuk selfie-nya Hasil foto dari 3 kamera ini tuh bagus-bagus semua Tapi kalau dilihat kembali hasil foto dari Vivo Z1 Pro ini kerasa banget detailnya Ya saya maklum sih soalnya Vivo Z1 Pro ini punya kamera depan yang jumbo resolusinya Yaitu 32MP AI selfie camera Tapi saya gak bilang kalau hasil dari Realme X dan Realme 3 Pro ini juga jelek Soalnya kameranya juga bagus kok resolusinya Realme 3 Pro dengan 25MP dan Realme X dengan 16MP Apalagi kamera Realme X ini udah pop up kan ya Nah untuk videonya sendiri langsung aja temen-temen cek hasil video yang kita ambil Oke temen-temen jadi ini dia perbandingan antara ke 3 handphone ini Ya videonya sih standard aja Jadi temen-temen langsung bandingin sendiri aja ya Ya kalau ini perbandingan di antara kamera depan Bukan ini perbandingan kamera depan di antara ke 3 handphone ini Z1 Pro atau Z1 Pro Realme 3 Pro dan Realme X Gimana? Gak bagus ya Nah sekarang kita lanjut ke baterainya Jadi ke 3 handphone ini udah punya baterai yang jumbo Vivo Z1 Pro dengan kapasitas 5000 mAh Realme 3 Pro dengan kapasitas 4045 mAh Dan Realme X dengan kapasitas 3765 mAh Dan saya udah coba nih Pake ke 3 handphone ini sebagai daily driver selama lebih dari seminggu Dan ke 3 handphone ini tuh selalu ngasih hasil yang maksimal Dan bisa tahan lebih dari sehari Tapi Vivo Z1 Pro ini agak istimewa dikit Dia pernah tahan selama 2 hari padahal saya pake Whatsappan seharian Apalagi pas kita coba bikin video gaming berat dengan Vivo Z1 Pro kemarin Itu proses bikin videonya lebih dari 7 jam Dan HPnya gak di charge sama sekali tuh Jadi harusnya oke lah ya Nah gak ketinggalan juga udah ada fitur fast charging buat masing-masing handphone Vivo dengan dual engine fast charging Dan Realme 3 Pro dan Realme X dengan VOOC flash charge Di bagian ini ketiga hape ini udah oke banget ya Saya suka Nah jadi kesimpulan video ini adalah apa ya Hmm seperti yang kayak kemarin deh kayaknya HP-HP dengan rentang harga 3 jutaan sekarang tuh udah bagus-bagus banget Udah ngasih fitur bejibun dengan harga yang masih bisa dibilang terjangkau Apalagi kayaknya dengan harga 3 juta sekarang kita udah dapet fitur-fitur Ataupun spesifikasi flagship beberapa tahun yang lalu Ya mungkin gak jauh-jauh atau 1 tahun yang lalu lah Ini udah oke sih Dan kalau untuk menentukan pilihan sih sebenernya jatuh lagi ke kalian semua Kalau misalnya kalian cari spek yang tinggi, baterai yang gede dan kamera yang oke Tapi misalnya budget kalian masih terbatas Mungkin Vivo Z1 Pro ini bisa jadi jawaban Karena dengan harga 3 juta 100 ribu atau 3 juta 99 ribu rupiah Temen-temen bisa dapet Vivo Z1 Pro ini ya dengan spesifikasi yang tinggi tentunya Tapi misalnya kalian punya budget yang bisa diangkat lagi Atau bisa mencapai 3 juta 799 ribu Mungkin bisa nyobain si Realme X deh Dan kalau misalnya kalian mau memilih Realme 3 Pro Mungkin dengan nambah 100 ribu Saya lebih saranin naik sedikit sih ke Vivo Z1 Pro Tapi kalau temen-temen ada komentar yang lain Langsung aja komentar di bawah ya Dan langsung kita akan diskusiin sama-sama Kalau gitu mungkin sekian dulu aja video kali ini Kalau kalian suka dengan video ini Langsung aja ajar tombol like dan subscribe di bawah Jangan lupa juga untuk share video ini ke semua sosmed temen-temen Dan ya tekan tombol loncengnya ya Supaya misalnya ada video baru dari saya Kalian akan langsung dapet notifikasinya Kalau gitu Bentar Mungkin kalau ada dari kalian yang gak suka dengan video ini Ya kalian tau lah harus ngapain Nah kalau gitu saya Felix Nduri Kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax